Lalu bagaimana dengan pandangan madhab syafi'i akan hal ini? Dimana kita tahu bahwa mayoritas masyarakat di negeri kita sebagian besar menganut madhab ini. Perlu diketahui bahwa ulama madhab syafi'i menyatakan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum membatalkan wudhu. Walaupun bersentuhan itu terjadi tanpa syahwat. Dalil akan hal ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala yang artinya Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mendilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan mengenai firman Allah Ta'ala yang dimaksudkan adalah bersentuhan kulit dan kulit walaupun bukan berjimat. Tentu tafsiran ini mengandung beberapa alasan. Pertama, Allah menyebutkan tentang junub pada awal ayat, lalu menyebutkan setelah itu lam sun nisa atau menyentuh perempuan dibarangkan dengan al-ho'id atau buang hajat. Hal ini menunjukkan bahwa lam sun nisa termasuk jenis hadis azhar atau hadis kecil, seperti buang hajat. Dan itu bukan karena junub. Sehingga yang dimaksudkan adalah alams dengan tangan, bukan jimat. Kedua, kalau secara tinjauan bahasa Arab, lamasa dalam ayat bermakna lamasa sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Sebagaimana juga terdapat hadis yang menunjukkan al-lamsu bermakna meraba. Kemudian alasan ketiga, ada dalil dari Abdullah bin Omar r.a. di mana ia berkata, ciuman dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya termasuk mulamasa. Barang siapa yang mencium istrinya atau merabahnya, wajib baginya untuk berbudu. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Mumato' dengan Sanat Sohih. Disebutkan dalam Hashiyah Al-Bujayrami. Ketahuilah bahwa al-lams termasuk pembatal wudhu dengan lima syarat. Pertama, antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian, menyentuh kulit, bukan rambut, gigi atau kuku. Kemudian yang ketiga, tanpa penghalang atau ha'il. Kemudian yang keempat, telah memiliki kecenderungan syahwat. Dan yang kelima, sesama bukan mahrum. Maksud dari al-lams adalah bersentuhan kulit dan kulit. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Yang menyentuh itu tangan, badan, atau anggota tubuh lainnya, baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini sebagaimana keumuman ayat Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan Surah An-Nisa ayat 43. Mula masa itu mencakup makna jimak dan perkara yang tingkatannya di bawah jimak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.